Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Oke langsung saja di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara mengatasi Playstore yang tidak bisa mengunduh ataupun download dan install aplikasi Nah jadi disini ada kemungkinan sebelumnya saya juga mengalami pengunduhan dari Playstore nya Mengalami gangguan ya Jadi setelah kita memilih salah satu aplikasi yang ingin kita unduh atau download melalui Playstore Ya tampilannya hanya seperti ini saja berputar-putar Dan disini Alhamdulillah setelah saya melakukan beberapa step ini untuk error dari Playstore nya sudah teratasi Dan ini ada kemungkinan dari device ponsel Android kalian mengalami error ataupun gangguan ya Jadi pertama yang bisa kalian lakukan adalah melrestar ponsel Android Ya jadi disini kalian tinggal letakkan saja dari untuk mematikan dari ponsel Android yang kalian gunakan Tinggal mulai ulang saja atau matikan daya itu sama saja ya Nah setelah ponsel Android kalian menyala kembali setelah kalian merestarnya Kalian coba unduh saja aplikasi yang mungkin ingin kalian unduh Nah jika memang berhasil jadi itu memang ada dari penyekal aplikasi yang lain yang masih aktif dan digunakan ya Karena itulah kalian bisa langsung coba merestart ponsel Android nya Oke namun jika masih belum berhasil untuk step selanjutnya silahkan kalian tinggal masuk saja ke dalam pengaturan ponsel Android nya Ya masuk ke dalam pengaturan seperti ini Kemudian cari pengelolaan aplikasi ya Oke disini untuk notifikasi yang saya dapatkan adalah manajemen aplikasi Khusus untuk ponsel Xiaomi ataupun ponsel Oppo dan Android yang lainnya seperti Samsung Biasanya untuk notifikasinya disini tertulis adalah kelola aplikasi itu sama saja kalian tinggal masuk saja seperti ini ya Ya klik seperti ini kemudian pilih ke menu daftar aplikasi ya disini masuk saja Kemudian disini kalian cari saja aplikasi playstore ya Kalian boleh ketikkan saja disini Ya cari di pencarian aplikasi tulis saja playstore Nah google playstore disini ada untuk ukurannya 127 MB Klik saja ya klik masuk Ya disini silahkan kalian tinggal masuk ke menu penyimpanan dan dash Oke di bagian ini kalian klik Kemudian tinggal kalian tinggal hapus penyimpanan saja Kemudian hapus dash di bawah Nah selanjutnya setelah kalian menghapusnya Kalian bisa login kembali langsung ke aplikasi playstore nya Dan silahkan kalian bisa coba unduh aplikasi yang ingin kalian unduh Mudah-mudahan berhasil Namun jika masih belum berhasil kalian bisa coba step ini ya Nah disini kalian melihat menu dari pengelolaan file Ya di bagian ini yang sudah saya beri tanda di pengelolaan file Kalian bisa masuk Nah jadi disini ada beberapa perkas Semua perkas atau bebaskan lebih banyak ruang Kalian bisa langsung bebaskan disini ya Oke disini untuk mengisahkan akses terhadap ponsel android yang kalian gunakan Harus mengisahkan akses terlebih dahulu untuk dari penyimpanan kalian Yang langsung tersedia dari ponsel android nya Nah kemudian kalian bisa hapus beberapa file yang mungkin tidak kalian gunakan Seperti menu apk Kemudian menu gambar Kemudian dari unduhan File unduhan yang mungkin ada di pada menu explorer ponsel android kalian Kemudian menu dokumen ini Oke ini ada banyak sekali dari beberapa data pdf Ya mungkin ada beberapa data yang sangat mengganggu dari device yang kalian gunakan Dan karena itulah kalian boleh bersihkan terlebih dahulu dari file-file sampah yang mungkin ada pada ponsel android nya Kemudian setelah kalian bersihkan file ini Kalian coba restart ulang ponsel kembali ya Oke restart ulang seperti biasa Supaya ponsel android yang kalian gunakan Setelah dibersihkan Merefresh ulang Dan bisa kalian coba juga langsung unduh aplikasinya Namun jika belum berhasil Gimana apa untuk solusi terakhirnya Ya untuk solusi terakhirnya adalah Menyetel ulang ke setelahan pabrik ponsel android Ya kalian bisa langsung kembali dan masuk ke menu sistem Ya di pengaturan menu sistem Oke disini di bawah kita melihat setelah ulang telepon ya Di bagian ini Ya ini fungsinya Supaya kalian ponsel android yang kalian gunakan Dan merestart keseluruhan dari aktivitas ponsel yang kalian gunakan ini Supaya dikembalikan kembali ke setelan pabrik atau ponsel Baru saat kalian membeli ponsel android nya Kemudian tinggal hapus semua data saja di bawah Nah disini ada poin sekali informasi Tindakan ini akan menghapus semua data dari penyimpanan internal ponsel anda Termasuk akun google anda data sistem dan aplikasi serta setelan Kemudian aplikasi yang didownload musik foto atau pengguna yang lainnya Jika kalian menyetujuinya jangan lupa kalian simpan terlebih dahulu Tata-tata yang mungkin penting ya Seperti alamat email kemudian foto video dan perkasi yang lainnya Bisa kalian pindahkan terlebih dahulu ke ponsel android yang lain Supaya nanti bisa digerimkan ulang setelah ponsel android yang kalian kembalikan ke setelan pabrik ini Sudah menyala kembali dan kurang lebihnya hanya sepuluh saja untuk video kali ini Jadi untuk step terakhirnya kalian bisa kembalikan saja ke setelan pabrik Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye